Halo, sahabat Ginaci, ketemu lagi sama Kak Narita disini di channel Youtube kesayangan kita semua Ayo Cadas Indonesia Nah, sahabat Ginaci, hari ini Kak Narita akan bahas sesuatu yang sangat menarik Yang berhubungan dengan musim ya Musim tapi gak selalu ada di Indonesia gitu Gimana ya maksudnya ya? Penasaran ya? Nah, sebelum itu untuk sahabat Ginaci di rumah yang belum subscribe Silahkan klik tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya Biar kalau ada video-video baru dan terupdate dari Ayo Cadas Indonesia Sahabat Ginaci sudah bisa langsung tonton dan juga like, komen, share juga ke teman-teman yang lainnya Agar setiap video yang terupload bisa lebih bermanfaat lagi untuk kita semua Baik, sahabat Ginaci, hari ini Kak Narita akan bahas sesuatu tentang musim Salah satunya yaitu musim salju Tapi, bukan musim saljunya yang Kak Narita mau bahas Tapi, ada loh kota-kota di Indonesia yang bisa menghasilkan salju Nah, sahabat Ginaci, seperti yang kita tahu Kalau di Indonesia kan kita hanya punya dua musim Yaitu musim kemarau dan musim hujan Kita tidak punya musim salju, kita tidak punya musim gugur, musim semi, dan lainnya Nah, tapi di Indonesia di beberapa tempat ada yang menghasilkan salju Jadi, kita bisa melihat salju di Indonesia tanpa harus ke luar negeri dulu Nah, dimanakah itu? Oke, disini kan kita akan bahas beberapa tempat yang bersalju di Indonesia Dan bagaimana informasi detail mengenai tempat-tempat tersebut Tonton video ini sampai habis ya Nah, sahabat Ginaci, salju di Indonesia itu terbentuk akibat udara dingin yang membuat embun menjadi beku dan berubah menjadi lapisan es tipis yang ada di atas permukaan tanah Nah, gitu sahabat Ginaci Jadi, ini tuh adanya di tempat-tempat tinggi Tempat-tempat tertinggi seperti gunung gitu ya Pegunungan atau puncak-puncak gunung yang ada di Indonesia Nah, langsung aja kita bahas ya Tempat-tempat mana aja sih yang menghasilkan salju di Indonesia Yang pertama adalah gunung atau puncak Jaya Wijaya Ini adalah salah satu gunung tertinggi yang ada di Indonesia Tepatnya, gunung Jaya Wijaya ini berada di Papua Gunung Jaya Wijaya ini termasuk gunung tertinggi di Indonesia Tingginya mencapai 4.884 mdpl Nah, ini gunung tertinggi di Indonesia ya, sahabat Ginaci ya Nah, ini yang katanya banyak orang Ada salju abadi yang terhampar luas di atas puncak gunung Jaya Wijaya ini, sahabat Ginaci Di sekitar puncak Jaya Wijaya ini terdapat Glacier Cartons Yang mana ini merupakan satu-satunya Glacier yang ada di Indonesia, sahabat Ginaci Dan Glacier Cartons ini disebut juga sebagai piramida cartons Nah, inilah yang membuat salju di puncak Jaya Wijaya hingga mendapatkan sebutan salju abadi Oke, tadi adalah tempat pertama yaitu puncak Jaya Wijaya Tempat yang kedua yang menghasilkan salju di Indonesia adalah Dataran Tinggi Dieng Nah, Dataran Tinggi Dieng ini jauh dari Papua, sahabat Ginaci Dataran Tinggi Dieng ini terdapat di Wonosobo, di kota Wonosobo, daerah Jawa Tengah Sebenarnya kawasan ini memiliki iklim yang tropis Ya, tropis sama seperti kota-kota lain ya Tapi karena letaknya yang tingginya kurang lebih 2.000 mdpl dan diapit oleh 4 gunung Maka udara di kawasan ini juga menjadi sangat dingin Nah, tapi salju yang ada di Puncak Dieng atau di Dataran Tinggi Dieng ini bukan salju abadi, sahabat Ginaci Bukan salju abadi seperti yang ada di Puncak Jaya Wijaya tadi Salju yang ada di Dataran Tinggi Dieng ini terbentuk karena suhunya yang sangat dingin, sahabat Ginaci Nah, hal ini biasanya terjadi ketika memasuki Puncak Musim Kemarau Nah, malah ketika Puncak Musim Kemaraunya Dataran Tinggi Dieng itu embunnya bisa sampai membeku Karena saking dinginnya suhu di sana, sahabat Ginaci Dari informasi yang dilansir, suhu pada musim kemarau di siang hari berkisar antara 15 derajat sampai 10 derajat celcius, sahabat Ginaci Wah, itu cukup dingin sekali ya, padahal itu musim kemarau Itu tadi di siang hari, sedangkan di malam harinya suhu bisa mencapai 5 derajat celcius dan bahkan terkadang bisa sampai 0 derajat celcius Wah, ini sudah benar-benar serasa kita ada di luar negeri ya, kalau kita ada di Dataran Tinggi Dieng Nah, sahabat Ginaci, kemunculan embun yang membeku ini biasanya disebut juga dengan bun upas Yaitu salju tipis yang menyapu seluruh dataran tinggi dengan suhu di bawah titik beku Nah, ini juga yang menjadi kawasan favorit atau kawasan wisata yang biasanya didatangi oleh banyak turis lokal yang ingin melihat salju tapi tidak perlu ke luar negeri Jadi, kita bisa datang ke Dataran Tinggi Dieng, sahabat Ginaci Dan, tempat yang terakhir ada di Ranukumbolo di Gunung Semeru Gunung Semeru ini letaknya ada di Lumajang, Jawa Timur, sahabat Ginaci Jadi, dari tadi yang ada di Papua, di ujung, kemudian di Jawa Tengah, sekarang ada di Jawa Timur Gunung Semeru ini memiliki ketinggian 3676 mdpl dan memiliki suhu yang sangat dingin, sahabat Ginaci Inilah yang menyebabkan bisa memunculkan salju juga seperti puncak-puncak gunung yang lainnya Karena suhu-suhu yang sangat dingin itulah terbentuk embun-embun yang terhampar Embun-embun yang membeku dan terhampar di sekitar kawasan Ranukumbolo, sahabat Ginaci Dan, peristiwa ini hampir terjadi di setiap tahunnya Jadi, tidak perlu menunggu waktu lama ya Karena setiap tahun Ranukumbolo atau Gunung Semeru pun juga akan mengeluarkan salju Tapi juga di waktu-waktu tertentu saja Nah, sahabat Ginaci, jadi sudah tahu ya kita bertambah lagi ilmunya Bahwa di negara kita tercinta ini, di negara Indonesia pun juga ada salju Meskipun hanya ada di beberapa daerah tertentu saja Baik, sahabat Ginaci, itu dulu video yang dapatkan kita sampaikan Di hari ini, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya Thank you and bye-bye Sub indo by broth3rmax